Intro Semua apa saja di alam dunia ini adalah milik Allah Kalau saya bertanya kepada semua orang yang beragama Islam pasti mengatakan ya Tapi ianya mulutnya saja Hatinya tidak pernah mengatakan ini semuanya milik Allah Kita munafik semua Mana buktinya munafik? Ketika barang kamu hilang, nangis beli Itu kan bukti kamu juga masih memiliki juga Jadi semuanya milik Allah itu bukan hanya diucapkan Tapi diyakini Allah menuntut kepada kita itu diyakini bukan diucapkan Bukan mengucapkan Yakin gak bahwa masjidkan kita hanya Allah saja? Betulkah semuanya milik Allah? Semuanya Kopi, HP, mikrofon, buku, minyak saja ada Semuanya bantal, semuanya Sampai bintang bulan, semuanya punya siapa? Ya kenapa kalau barangnya hilang nangis? Kenapa motornya hilang sedih? Ya karena kamu merasa memilikinya Selama ini kita yakin gak yang ada hanya titipan sementara? Kok sih nangis? Rabi mati nangis beli? Anak mati nangis beli? Rumah kebakar, kelenger beli? Jadi sejak kapan kita ketika kehilangan sudah tidak merasa sedih lagi? Kalau kamu sudah meyakini semuanya milik Allah? Iya Artinya tidak punya apa-apa tuh bukan milik saya Saya mah hanya menikmati saja titipan ini Orang menjaga parkir Yang punya mobil datang ngambil, dikasihkan gak? Ya selagi kamu tidak pernah merasa memiliki Kamu tidak akan pernah merasa kehilangan Jadi sumber penderitaan kita Berawal dari kita merasa memiliki Eh lillahi mafisa mawati wa mafil arti Ini coba masukkan ke hati Semuanya milik Allah Termasuk diri kita sendiri juga milik Allah Ketika orang tua kita mati Ketika anak mati Ketika istri mati Kita yang milik Kita kembali semuanya kepada Semua yang ada di langit Semua yang ada di bumi Termasuk dirimu sendiri Juga semuanya milik Allah Terserah Allah mau diapain ya Terserah Gitu Jadi begini Apa sudah cukup Anda sebagai orang beriman Hanya sekedar mengakui Allah ada Tapi tidak memiliki apa-apa Mengaku Allah tapi tidak punya kekuasaan apa-apa Saya menduga Kebanyakan orang hanya sebatas mengakui Allah ada Eksistensinya tidak Hanya sekedar ada Dan Allah gak punya apa-apa Semuanya punya kita Gawat kan Kalau ada dua orang Masing-masing mengaku Pemilik HP ini Dua orang Itu karena boleh Ketika Anda merasa memiliki Kata Allah miliku Kata kamunya miliku Itu karena Kata-kata Dosa dalam pikiran kita Nyolong Mabok Melacur Itu yang dosa dalam pikiran kita Ya kalau Dalam ilmu fikir Ada fikir Hakut tamlik Rumah ini punya kaji kasan Ini punya kaji sobari Ini punya ini Tanah ini Batasnya ini Ini punya Iya itu kemulikan Di dalam Sertifikat Oleh BPN Oleh syariat Ada Iya kan Udah begini aja deh Saya punya bukti Bahwa semua Apa yang ada Yang ada di tanganmu Di kantongmu Itu hanya Sekedar Inventas Ini bukti Yang pasti Yang kelihatan Yang fakta Selagi kamu masih Mengambang tugas Begitu tugasnya selesai Maka semua akan Di Ambil semua Dan kamu Dipersilahkan pulang Dengan tidak boleh Membawa apapun Terima kasih telah menonton